Intro Pejabat sementara Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said memimpin langsung siara di pemakaman masal peboya Kota Palu, Sulawesi Tengah. Rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. PJS Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said atau PASYA mengatakan di lokasi ini dimakamkan sekitar seribu korban bencana yang berhasil dievakuasi. Pemkot pun berencana akan merenovasi tempat pemakan masal peboya ini untuk peziara. Kenapa kami hadir di sini? Ini sebagai bentuk dan wujud penghormatan kami. Pemerintah kota, seluruh jajaran, TNI Polri, Kejaksaan, di mana kita mengetahui bahwa tentunya kita masih sulit menerima situasi, kita masih sulit untuk menerima kondisi ini. Kita tidak pernah membayangkan bahwa dalam satu waktu kita kehilangan keluarga, kehilangan saudara dengan jumlah yang begitu besar. Tapi tentunya hari demi hari, waktu ke waktu, kita berharap kita semua, tentunya khususnya para keluarga yang kehilangan, anak saudara pada saat kejadian bencana kemarin, bisa menerima dan terus mendoakan kepada seluruh keluarga. Diketahui akibat bencana alam itu, jumlah korban meninggal dunia yang teridentifikasi di Kota Palu, sebanyak 2.141 orang. Sebagian besar korban yang berhasil dievakuasi, kemudian dimakamkan di pemakaman masal yang berlokasi di Kelurahan Poboya, Kejamatan Mantikulore. Aldrim Talarakom, Pasi Palu, Sulawesi Tengah.